Terima kasih Saksi fakta ya Tapi ada beberapa saksi pelapor yang belum memberikan keterangan Saya melihat disini bahwa Ada rasa ketakutan Dari saksi Rasa ketakutan dari saksi yang menyebabkan Saksi enggan untuk memberikan keterangan Ini tidak boleh Tidak boleh terjadi karena apa Undang-undang sudah mengatur tentang Saksi itu sendiri Dimana dalam pasal 37, 38 Sekali lagi dan 39 Undang-Undang 31 2014 Barang siapa yang menghalang-halangi saksi Itu bisa dikenakan pidana Yang menghalang-halangi saksi memberikan keterangan Bisa dikenakan pidana Yang kedua Saksi tidak perlu takut karena Walaupun dia memberikan keterangan salah Atau benar di depan sidang pengadilan Hakim nanti akan menilai Dan keterangan saksi Di depan sidang itu yang dipakai Dan mengikat secara hukum Bukan keterangan di BAP penyedikan Keterangan BAP penyedikan hanya sebagai petunjuk Tetapi untuk keterangan yang mengikat secara hukum Ada di depan sidang pengadilan Yang disebut dengan fakta persidangan Terus pasal 163 Jika keterangan saksi di sidang Berbeda dengan keterangan terdapat dalam BAP Maka Hakim Ketua mengingatkan saksi tentang hal itu Serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada Dan dicatat dalam berita acara persidangan Dicatat dalam berita acara persidangan Berita acara persidangan itu adalah Merupakan satu landasan bagi Hakim nantinya Untuk menjadi satu referensi Untuk pemutusan satu perkara Kemudian Yang perlu untuk ditaati oleh semua penegak hukum Baik itu jaksa Atau polisi jaksa Maupun penasihat hukum Adalah pasal 166 KUHAP Pertanyaan bersifat menjerat Tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi Jadi dalam intinya adalah Perlindungan terhadap saksi pelapor sangat penting Perlindungan terhadap saksi pelapor sangat penting Sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Dan disini saya minta Keberanian Ketua LPSK Sekali lagi Ketua LPSK harus berani Untuk mengambil segala resiko apapun Demi tegaknya hukum Demi tegaknya penegakan hukum Untuk melindungi saksi Karena ini menyangkut Keselamatan saksi Menyangkut juga dengan proses hukum Dan penegakan hukum yang sedang kita jadikan Sebagai panglima di negara kita ini Baik Terima kasih banyak Pak Nikolai Aprindus Laku Ali Hukum Pidana Atas waktunya Terima kasih banyak atas closing statementnya Dan pemirsa Saya sudah breaking news Mengawal sidang Ahok hari ini Dan bersama kerabat kerja yang bertugas Saya Muhammad Syariza Pamit undur diri Dan Anda jangan kemana-mana Sesaat lagi Lovia Nadian akan menemani Anda dalam Ainews Siang Tetaplah bersama kami di Ainews TV Terima kasih banyak Panikku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton